hai 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 belum nampak kalian jadi sekarang ini gambar rangkaiannya saya ditampilkan di sebelah kanan kiri saya sebelah kiri nah ini tegangan input dari baterai ini baterai kemudian disini ada eh resistor untuk membagi tegangan mengukur tegangan input kemudian ada power supply 5 volt ke rangkaian kemudian ini tampilan ke display yang ini dia displaynya Hai begitu aja inputnya hanya dari dari A0 ke microcontroller lalu programnya adalah program yang lama kita pakai dulu yaitu program tes nah ini tes nih Hai di kalau misalnya ini sekarang eh saya jalankan kloknya berada di A5 kemudian datanya berada di A4 terkirim maka nampak nanti pengujian display TM 1637 seperti waktu kita belajar sebelum Hai saya tahun yang lewat gitu lah ya kan kita lihat nanti muncul dia program tesnya kan kita lihat nanti muncul jadi kenapa teman-nya ya kan kita pakai後s Hai hal ini yang ini dia hai 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 nangkapnya ini masalah kontras baru yang ini kemudian nanti yang ini di done nah gitu ya lalu ini sebagian yang nggak perlu dibuang lalu setelah dibuang nah inilah programnya saya buatkan di sini kontrasnya saya ambil yang nomor 8 pajangan silu kali kemudian tegangan input diambil dari naloh 0 masuk ke V tampil V gitu aja kemudian ini dikirim nah muncul angka disana 855 nah sementara tegangan yang masuk itu adalah 12 volt kalau kita lihat sekarang di sini yang tegangan sana 12,96 yang muncul di layar 8,56 jadi kita bagikan dulu dia untuk mendapatkan faktor pembagi nanti saya bikin di sini pakai kalkulator jalan nggak pas kali nggak jangkali ya gitu ya biar 1296 dibagi dengan 856 sama dengan ini dapat nilai faktornya 1,514 berarti yang ini dikali dengan 1,514 nah sekarang kita kalikan kirimkan tanya mungkin pas kali sama tetapi udah kira-kira samalah yang tegangan baterai kan turun lagi sedikit 12,95 lalu di sini 12,97 kenapa karena ini masih banyaknya bilangan-bilangan ini di belakangnya ada 0 satu berlapan kayak gitu banyak disimal-disimalnya nah ini lebih pas sekali ini nah kemudian untuk membuat pengukuran seperti yang ini ini sebenarnya kurang kurang bagus ini sekali aja diukur langsung tampilkan ini karena noise-nya aja ini tidak ada kalau yang lebih bagusnya kita harus membuat perhitungan ini paling tidak 10 kali misalnya integer count ternyata sama dengan 0 mula-mula kemudian V rata-rata V total sama dengan 0 kayak gitu mula-mulanya kemudian kita hitung jumlah ini paling tidak 10 kali lah ini kita pindahkan ke atas kayak gini nah baru disini kita hitung tegangan rata-ratanya rata-rata sama dengan pt dibagi dengan 10 nah begitu barulah pegangan rata-rata kita tampilkan nah waktu menghitung yang ini jangan terlalu cepat juga harus kita buat delay dulu sedikit lah kan di 0 miskon antara satu pengukuran kemudian ini kita kirim nah inilah nilai yang muncul nilai rata-rata di sini sekarang 12,597 di layar 12,597 di voltmeter nah sudah pas dia nah rangkaian ini banyak digunakan pada stasiun-stasiun pembangkit tenaga listrik tenaga surya tiap-tiap baterai itu dipasangin satu alat seperti ini supaya tahu berapa tegangannya baterai itu karena rangkaian ini sebenarnya hanya tujuannya mengukur tegangan input nah mengukur tegangan baterai di sini aja ini aja yang diukur sementara rangkaian yang ini adalah power supply ke Arduino nah kenapa saya pakai LM317 karena kemungkinan tegangan baterai yang masuk lebih dari 24 volt karena kan inverter ada yang inverter 24 berarti tegangan listrik yang masuk bisa 26-27 volt bisa 30 gitu dia nah jadi sekarang kalian lihat ini stabil sementara waktu itu gak pernah dapat stabil seperti ini saya periksa-periksa ternyata itu project botnya tidak bagus banyak noise terjadi di situ jadi saya buatkan PCB nya ini ada gambar rangkaiannya seperti yang saya bilang tadi sama kalian ini lalu saya buatkan PCB nya begini dia pasang komponen seperti yang sekarang itu oh udah stabil dia berarti cuma itu ada masalahnya saya kira nah kalibrasi yang ini namanya kalibrasi satu titiknya sebenarnya karena dikalikan pada saat tegangan baterai yang diinginkan seharusnya kita membuat membuat kalibrasi dua titik paling tidak satu di 5 volt misalnya atau di 9 volt satu lagi di 24 volt tapi caranya sama saja dengan yang sudah kita belajar sebelumnya nah saya kira inilah penjelasan saya untuk kalibrasi yang gagal minggu yang lewat nah kalau ada yang mau tanya kalian bolehlah silahkan bertanya disini saya mau nantikan dulu layarnya mau nampak kalian semua selamat menikmati